selamat pagi bapak ibu saudara saudari apa kabar wow hari ini kita kembali berjumpa di dalam acara Masak Yuk di GKK TV nah hari ini kita akan masak bersama dengan Ibu Listiani Kusnadi kan masa apa masakan pokoknya sip deh kita akan belajar bermasak nasi kuatcai apa itu nanti kita bisa tanyakan bahan-bahannya dan kita juga bisa mendapatkan resepnya nanti setelah tayangan ini pasti ada resepnya yang bisa dicatat bisa diikutin begitu ya Nah tapi sebelumnya seperti biasa satu hal yang ingin saya sampaikan jikalau Bapak Ibu saudara saudari punya pergumulan jangan khawatir kami selalu siap mendukung dalam doa sebagai sahabat doa Bapak Ibu sekalian Bagaimana caranya di GKK TV ini perhatikan ada tulisan doa dan Alkitab silakan pilih doa nanti akan keluar formulir permohonan doa silakan isi nama kemudian apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu bisa tantumkan di situ ya kemudian tantumkan nomor HP klik kirim kami tim doa GKK siap mendukung di dalam doa sehingga Bapak Ibu tidak sendiri ada kami tim doa yang siap mendukung di dalam doa akan pergumulan Bapak Ibu Oke sekarang kita akan temui Ibu Listiani kita akan belajar masak nasi kawacai nah hari ini kita sudah berjumpa dengan Ibu Listiani apa yang lebih dikenal dengan Cialan ya lebih ngetopnya Cialan ya makasarnya Cialan baik luar biasa hari ini kita bisa belajar masak dari Cialan ya hari ini kita mau masak nasi kawacai ya Cik ya Nah apa itu dikenal dengan sawi pahit Oh kawacai itu biasanya dikenal dengan sawi pahit ya yang suka buat sayur asin ya nggak salah ya betul Nah pemirsa tentunya kita pengen tahu ya bahan-bahannya apa aja untuk membuat nasi kawacai Cialan silakan bahan-bahannya apa aja ini tentunya kawacai ya betul Oke ya ini kawacainya kawacainya kalau misalnya besar kita ambil satu cukup ini kebetulan saya beli yang agak sedang jadi saya ambil dua dan ini dari potong-potong ya dari kuci bersih terus dari iris-iris ya kira-kira satu cm lah begitu ya irisnya agak halus sedikit lah jangan terlalu gini karena kan ini nanti juga kalau di sini ada pahit sedikit Oh ada pahitnya ya seperti pare ya Oh iya betul-betul jadi ini dipisah ya antara batang dan daunnya ya nanti untuk masaknya proses masaknya ya betul ini sih mau jelasin apa saya mau jelasin kalau dikuasai ini ya kan biasa kan ini kan berbongkah gitu ya Nah ini yang di dalamnya ini yang paling dalam sekali nih yang ini sekali nih yang jantungnya ya istilahnya ya Nah nah yang paling kecil ini sekali nih yang kecil ini nih Nah kita buang Oh jadi jangan dipakai ya kenapa sih ini yang sumber pahitnya jadi pahitnya tuh nggak hilang kalau misalnya ini dipakai gitu jadi yang terakhirnya aja ini ya yang ini masih boleh masih bisa dipakai ya cuman yang kecil yang kecil ini loh yang ini Oh yang sumber pahitnya dari ya kalau kita bilang ini kayak seperti jantungnya gitu ya jadi jangan dicampur ya dan dipakai kita buang ya ini tadi daun kuatnya terkenal dengan sawi pahit yang biasa juga untuk sayur asin ya betul lalu bahan lainnya ada daging apa nanya ini ada daging babi kapsim kebetulan ini ada setengah kilo kilo ya ya kebetulan daging kapsin tuh ada dua macam ya ada kapsin kembang ada lagi kapsin biasa Oh saya ini pakai kapsin kembang lebih lembut bedanya apa kapsin kapsin kembang kapsin kembang itu dibagian katanya sih atas ya cuman mungkin kayaknya ini daging deket deket tulang igas itu tapi yang agak lembut oh ini dari lebih lembut ya yang kapsin harganya juga ini lebih mahal dibandingin yang kapsin biasa ini bilangnya kapsin kembang atau kapsin atas atas kembang atau kapsin atas lebih lembut dagingnya kemudian ini ada lapcong kebetulan saya pakenya ini lapcongnya bukan yang lapcong biasa saya pakai lapcong yang Medan Medan bedanya apa dengan yang biasa kalau ini ini ada semuanya Oh bau-bau asap terasa ya ya terasa bener nanti kalau di nasinya situ ya nggak ya kalau misalnya kita makan pun ini jadi kayak seperti mirip dendeng Singapura Oh ya bangi asap ya bangi asap ini berapa picik tadi setengah kilo setengah kilo itu ada empat batang empat batang ya ya belinya ini di lagi online bisa bisa ya online sekarang gampang sih semua iya cuman kalau itu kirimnya kan lagi dari Medan cuman kita pilih yang pintar-pintarnya kita ya kalau pilih ongkir kan jadi nggak berat terus ini Ebi Ebi ya Ebi udah dicuci bersih bersih ya berkali-kali gitu ini satu on satu on terus ini Yoko Yoko yang sudah direndam ya kira-kira rendamnya tiga jam lah wah lumayan lama juga ya itu berapa titik satu on oh satu on ya Yoko direndam ya tentunya berasnya berasnya saya pakai satu kilo kilo ya jadi ini untuk masak satu kilo beras ya ya bahan-bahannya untuk satu kilo beras terus bumbunya bumbunya ini ada bawang putih bawang putih ini ada sklusium kalau pakai yang cutting yang besar-besar sembilan juga boleh kira-kira lah gitu ya ya dan itu udah dipotong halus ya cincang cincang halus terus ini ada kecap manis terus ini ada saus tiram ini ada vetsin vetsinnya yang seperti ini ya itu boleh pakai boleh nggak ya ya selera lah mau di skip juga nggak apa-apa ini lada ya terus ada garam ini garam ini gula pasir ya terlebih lagi bumbu yang lainnya ini kecap ikan kecap ikan ya kecap ikan kecap ikan itu sama dak soy sauce ini namanya tapi eh ditulisnya kecap rasa jamur ya tulisannya kecap rasa jamur China ya ini untuk menggelapkan kayak sejak mengurangi ini mengurangi kecap manis begitu jadi ini kan warnanya pekat pekat ke hitam-hitaman jadi untuk mengurangi kecap manis Oke kalau misalnya nanti kita mau di pekatin nasinya gitu kecap manisnya terlalu banyak jadinya manis ya kurang pas rasanya ya kalau pakai ini nah jadi warnanya ya agak gelap ya sini minyak sayur goreng ya minyak nah oke pemirsa dah pertama-tama ini sudah menyiapkan air ya air dididihkan ya air dididihkan untuk rebus sebentar ini Oh untuk mengurangi rasa pahitnya juga jadi ini sayurnya direbus dulu ya ya sebentar tapi sudah mendidih ya ini udah mulai mendidih kita masanya dulu ya ini kita masukin di air yang mendidih di petangnya dulu ya ya karena keras nah setelah petang ya ntar tunggu sebentar ya ya sarankan batang kan agak keras ya iya sering sih masa ini Cik sering pada suka ada juga ya Iya masih kuat Cain saya masak ini suka bagi ke sudara segala gitu mereka juga pada bilang enak adik-adik saya segala saya minta si Alan untuk ngajarin kami ini ya pemirsa suai belajar bikin nasi kuatnya saya sering dengar ya nasi kuatnya tapi belum pernah melihat bikinnya seperti apa kalau zaman dulu sih paling coba kasih babi Ebi Hyoko sama ini lapcong nggak dikasih kalau zaman dulu waktu lagi saya masih kecil gitu susah juga enggak atau mungkin mahal juga kali ya ini kayaknya sepertinya udah dimodif lagi gitu ya Oh tapi awalnya sih enggak pakai ya iya harusnya Oh gitu nah terus kita masukin ya daunnya ya kan ini udah udah agak lumayan ya tengah matang ya ah iya nggak usah sampai lembut sekali sih sampai lodoh ya ini kita aduk-aduk aja biar daunnya juga kena gitu layu ya asal layu aja ini asal layu aja ya Oh iya kan nantikan kita masukin di rice cooker cuman untuk menghilangkan rasa pahitnya juga gitu tapi kalau misalnya ada anak kecil biasa kan enggak suka kan sama ini kan pahit ya jadi kalau misalnya misalnya ini mau diskip juga enggak apa-apa enggak dipakai tanpa daun ini bisa bisa kalau diganti daun lain enggak usah ini aja jadi bikin nasi-nasi ini tanpa kuacainya ya namanya bukan nasi kuacai Cik iya bukan nasi kuacai ya kalau nggak pakai kuacai kita kalau kan saya dari turunan orang kek ya jadi dibilangnya ini munfan munfan Amun itu kayak kukus Oh artinya fun itu nasi-nasi kukus Oh munfan ini kita biarinin dulu sebentar biar agak lemes ya ya Nah pemirsa rupanya ini sudah siap untuk diangkat ya di ilan ya Iya ini udah mendidih Nah selalu kita angkat dipakai saringan ini nah ditiriskan ya tiriskan ya jadi udah agak layu ini daun Hai jadi kurang lebih nih udah sedih seperti begini ya ya lemes kita tiriskan jangan kalau bisa jangan ada biar airnya nih Oh sedikit di kencet aja tekan ya ditekan sedikit biar airnya dia ini hai 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 Nah, jadi ini sayurnya sudah. Ini sayurnya sudah. Mulai memasaknya ya? Ya, memasak dagingnya dulu. Ditomis-tomis. Oke. Pemirsa, tadi sayurnya sudah dimasak ya? Sudah layu. Nah, sekarang kita akan belajar proses memasaknya ya. Dari apa aja dulu nih? Ya, dagingnya dulu ya. Silahkan jalan. Ini minyak goreng ya, kira-kira. Ya, sekitar lima sendol. Iya kan? Lalu kita tumis kyokonya dulu ya. Ya. Nah, kyokonya digoreng dulu sebentar, hingga kayak seperti kekuning-kuningan ya. Oh. Hmm. Jadi, Yoko dulu yang digoreng. Iya. Ya. Kalau Yoko ini saya batangnya nggak diambil. Saya juga cuma ambil. Apatnya tetep dipakai vetangnya? Enggak. Oh, dibuang kan? Iya, dibuang. Kan ada orang kan suka diambil ya. Oh. Kalau saya nggak pernah. Ya, jadi cuma ambil dia punya kayak atasnya aja gitu loh. Iya. Lebih enak ya. Nah, ini udah kekuning-kuningan ya. Diangkat dulu ya. Nah, kita angkat. Minyaknya jangan diangkat. Kita tiriskan begini aja. Iya. Hmm. Nah, jadi ini Yoko nya diangkat. Ya, ini udah agak kekuning-kuningan ya. Ya, kita sisihkan dulu. Langsung baru ebinya. Ebinya kita goreng sampai garing sekali ya. Oh, wangi. Iya. Ini kan minyaknya kurang ya. Kita tambahin aja sedikit ya. Iya. Nah, sampai kering ya. Nah, setelah kering. Kita angkat. Pemirsa, ini udangnya atau ebinya sudah kering. Ini kita angkat juga ya. Ya. Jadi tadi Yoko nya digoreng sendiri. Udangnya juga apa, ebinya juga digoreng sendiri. Jadi udah kering, wangi gitu ya. Kita pisahkan juga. Nah, berikutnya? Daging babi nya. Oh, jadi yang berikutnya daging babi nya. Oke. Jadi satu persatu ya sialannya. Betul. Satu persatu ya sialannya. Satu persatu digorengin. Iya. Jadi, apa namanya, Yoko nya. Kemudian ditang keringnya atau ebi. Ini ada sedikit kering juga. Supaya nanti, waktu lagi dimasukin di rice cooker itu, jadi dagingnya nggak hancur. Oh. Atau kekuning-kuningan juga lagi aja ya. Iya. 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 ini kalau misalnya jalan kalau enggak mau baby diganti ayam saya bisa pakai daging ayam cuman ya kurang wangi ya betul ini juga nasinya kan ini kita ntar kita pakai rice cooker kalau misalnya kita nggak mau pakai rice cooker cara ngarom juga bisa di aromin langsung masuk ke kukusan ya nanti ini nasinya eh berasnya nanti saya mau digongseng lagi Oh nanti sampai tahap di beras nanti saya kasih tahu kalau mau ngarom jadi nggak usah pakai rice cooker pun misalnya dikukuskan kan nggak bisa ya bisa setelah si Aaron nanti ya dikukus ya ini sampai kecokat-cokatan gitu ya ya agak kuning-kuningan dikit lah potongnya sebesar dadu lah ya dagingnya nah ini udah mau mulai kekuningan kita ambil roh putih ini kan dari 10 siung ya kita ambil kurang lebih sepertiganya aja ya Oh jadi bawang putih langsung dimasukkan sebagian ya Iya sembari digoreng diksen Maybegin dikukuskan sebaging kecil kukuskan Ini nanti juga dipisah, diangkat lagi ya. Terakhir goreng ini sebentar, lacongnya sebentar. Terakhir goreng. Ong putihnya juga udah mulai harum, udah mulai kuning-kuningan. Nah, kita angkat ya. Langsung kita kasih minyak. Agak lumayan banyak ya. Nanti untuk ngarunin itu. Sekalian ngarunin berasnya. Sekarang lacongnya kita goreng dulu sebentar ya. Nanti ini lacongnya juga diangkat. Diangkat juga ya. Diangkat juga. Nanti terus kita kasih ini, saus-saus. Ntar kita masukin lagi. Lacongnya ini udah. Kita angkat. Langkat ya. Sampai jumpa. Nah, yang ini tadi kita udah goreng semuanya. Kita masukin lagi ke sini. Yang lebihnya tadi ya. Oh, semua dicampur. Ya, semua dicampur. Lacongnya jangan. Karena nanti dihancur. Oh yang ini. Karena dia udah ada rasa ya. Kalau ini kan. Jadi memberi rasa yang lainnya ini ya. Selai lacong ya. Nah, terus dan kita kasih kecap ikan. Kecap ikan. Kecap ikannya 2 sendok makan. Terus kita kasih saus tiram. Saus tiram ya. Ini juga 2 sendok makan saus tiramnya. Terus kasih saus hitam. Saus hitam ya. Eh, enggak. Sorry. Kecap manis. Sorry. Ini enggak pakai saus hitam. Di itu. Baru. Ini juga. Ini kecap manisnya ya. 2 sendok makan juga ya. Ya. Kecap manis sudah. Apalah kiri itu. Nah. Terus kasih lada. Lada kurang lebih setengah sendok teh lah ya. Lada nya ya. dan kita aduk. selamat menikmati 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 terus kesap hitam baru kesap hitamnya di berasnya ya ya di berasnya sama ini 24 sendok makan juga ya ini kan jadi hitam kan tuh iya lainnya kalau pakai hitamnya pakai kecap manis rasanya jadi kemanisannya iya kalau hitamnya sampai begini ya kayaknya kemanisan ya terus kita masukin gula pasir gula pasir ini satu sendok makan terus ini garam kita kasih satu sendok makan juga terus nih vetsin kalau misalnya mau boleh enggak mau juga enggak papa di skip aja ya karena kita kalau pakai kuacai takutnya nanti itu buat tambah sederhana sederhana terus kecap manis ini kecap manis 2 sendok makan kira-kira 2 sendok makan juga ya iya lada lada sekitar satu sendok teh ya udah diaduk lagi jangan dikasih air ya kering begini aja udah selesai udah selesai begini nah kita masukin ke sini oh dipindahkan ntar kita pindahin ah kalau misalnya nggak pakai rice cooker ini ditambahin air airnya seapa kan kalau tergantung berasnya ya masing-masing ya kalau yang beras saya ini karena dia airnya nggak begitu makan air ya nggak begitu menyerap airnya sampai tenggelam atau seperti masak nasi Oh seperti masak nasi ya seperti masak nasi banyaknya gitu seperti masak nasi aja ya kalau misalnya di ngaron jadi disini dikasih air kasih air jadi ya nggak nanti dia ini sudah selesai nah pemirsa tadi ini semua sudah disiapkan udah dibumbuin gitu ya tadi nasinya juga sudah di aron istilahnya gitu ya dan juga dimasukin bumbu-bumbu nah sekarang kita giliran mau kukus atau masukin rice cooker ya gimana sih ini kalau mau ngaronin ini tinggal ditambahin airnya di aron baru di aron terus langsung nanti airnya sudah menyusut ya kan masukin ini sama masukin daging-dagingnya sama lapcongnya sama dia punya sayuran nah terus setelah itu di kukus saya pakai kukusan itu ya kalau pakai kukusan kalau ini pakai rice cooker nah ini airnya kita mendirikan dulu ya kan nah terus karena beras saya ini saya pakai 9 1900 CC 1 kg 1 kg beras 1900 CC air ya tapi tergantung juga ya dari beras beras masing-masing ya memang beda daya hisap airnya itu ya seperti masa aja lah gitu ya biasa kalau misalnya pakai biasa kan kalau ukuran ke satu kop beras itu kan dua kop air kalau ini saya kurangi karena berasanya nggak nanti kalau terlalu lembek juga nggak enak ya jadi jangan terlalu lembek lah istilahnya begitu ya yuk kita masukin ya sekarang ya ini sudah ada airnya ya ini airnya ini yang udah mendidih ya Nah kita masukin nasinya dulu nah kita aduk dulu ya sebentar nah kalau ini sih biasa aku udah 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 biasa ya kayaknya ya lakarannya segini gitu ya tapi rasa asinnya ya tapi kan selera orang ya kalau mereka rasa tambahin lagi ini cobain aja di airnya cicipin ya cicipin cicipin kalau kurang nah baru itu ya Nah terus kita masukin ini kuacainya Oh katanya dulu ya kuacainya dulu kita masukin rice cooker nah nggak usah diaduk ya di atasnya aja begitu terus begitu kita kasih daging ini juga jangan diaduk ya taruh aja di atasnya cuman diratain aja gitu nah terus ini sosis lapcongnya kita masukin begini udah udah tunggu matang tunggu sampai matang kita tutup ya kita nanak kita tinggal tunggu sampai matang tentunya ya baru kita makan pemirsa ini nasi kuaca nya sudah matang ya tinggal kita sebentar lagi menyantapnya ya saya mataku melirik sana hahaha tes 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 pemirsa ini nasi kuaca nya sudah matang Wow luar biasa nih leset Cik Alan ya ya mudah-mudahan seleranya sama ya nah pemirsa nggak susah ya silahkan mencoba nasi kuaca ini ya bisa dimakan untuk makan bersama keluarga nah kita tentunya bersyukur Cik Alan sudah mengajar kita semua tentunya berterima kasih banyak nih dengan Cik Alan yang sudah mengajar kami untuk membuat Tomiki nasi kuaca oke makasih Cik Alan Tuhan berkati nanti lain kali masak yang lain ya resepnya oke pamirsa bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati